Hai Oke kita coba DVD player namanya Sony ini namanya Sony Sony ini kondisinya mulus tuh ada colokan USB juga tuh colokan USB ya yang USB mereka di situ masih ini kasetnya begitu sekarang kita mau coba kasetnya ya ini dapatnya charger asli tuh merek Sony charger asli merek Sony ya tuh charger asli merek Sony ini buku manual ini buku ini buku juga di bukunya pun tidak ada sensor remote kalau diperhatiin di sini tidak ada sensor remote tidak ada sensor remote jadi ya tidak bisa remote memang begitu aslinya cuman dia ada baterai internal baterai internalnya lumayan bagus dikabal kalau mau ke TV ini kabel mau ke TV tuh ini ya kabel buat TV ya jalannya di sini nih apa out nih namanya nih apa out ke TV ini buat headphone ini power on-off ini buat colokan listrik ini USB kita coba sekarang optiknya dulu ya DVD nya ini ya cara bukanya begini ya nih perhatiin tuh bisa buka kan tuh bisa buka ya oke sekarang mau buka kasetnya pencet sini nih pencet ini nih tombol-tombol semuanya ada di sini menu di sini ya perhatiin kalau mau belajar silahkan tuh ini power ini charge ini bisa ngecharge buat baterai ini buat kalau ngecharge gitu ya pencet sini nah dia terbuka nih pencetannya nah dibaca ya pencetan open ini ini kasetnya nih tapi ini enggak di jual ini kaset koleksi sendiri buatnya tes aja nih kita pakai aset ini oke ini kasetnya beli di mall oke masukin kasetnya ke sini terus powernya sini diperhatiin dorong ke sini on ya kalau mau belajar silahkan gitu kan oke sudah tampil ya biar dia tampil langsung baca kasetnya oke dis loading oke nah sudah langsung disini ada spekker juga nih spekker kiri spekker kanan ada dua spekernya itu spekker ya spekernya tinggal pencet aja enter ini enter nih enter itu enter loh langsung dia gambarnya tuh oke ya ini pencet next 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 ini next ini pause ini stop ini volume ini buat return ini buat option bahasa semua disini ini nah ini ada keterangannya nanti dibaca aja gila di website untuk apa aja oke ya sekarang next set next ini lagi gini next tuh set next lagi standar dia udah keluar bahasa Indonesia ini ini praktis sekali ini baterai masih bagus sekali cuman saya gak jamin baterai karena jual apadanya aja tapi ini kalau menurut penapa saya sangat bagus baterainya tahan lama tapi tidak garansi baterai tapi jual apadanya aja lah gak mau php php oke ya next sekarang kita ganti usb namanya usb ini usb nah ini usb begini modelnya ya sekarang kita stop stop nih stop open buka dulu aja kasetnya oke tutup sekarang kita colok usb ini colok usb bikin caranya nih gitu ya caranya nah bikin caranya udah paham ya oke usb dia akan baca di option nah option pilih namanya usb pencet sini option option ini tampilnya ini terus pencet bawah oke usb nah tuh sudah ada tuh nah misalnya kita mau nonton apa nih film 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 ini MP3 nih sekarang nih MP3 nih oke musik adroid video angel namanya nah ini nah coba kita video musik MP3 semuanya belum di copy MP3 belum di copy nih kayaknya videonya ok ok option ok usb film angel nah ini ada video video ni kita coba ya video usb videonya tidak bisa tapi kalau MP3 sih udah pasti bisa ya dia tidak bisa MP4 ini dia belum bisa MP4 nggak tahu karena usb nya atau apanya tidak bisa dia kalau MP3 coba kita coba MP3 MP3 nah ini MP3 ini MP3 ya MP3 bisa jalan nih oke 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 terima kasih oke oke 2 5